Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke yang pertama sediakan bur ya Terus ini saya gunakan seperti mata ini tuh obeng ya obeng yang saya potong terus ini selang bensin ya selang bensin terus ini tak tali dengan kawat besi ya agar tidak lepas pake tang terus yang sini juga tak kawat besi ya main filling aja agar tidak mudah lepas ya soalnya kalau diganjol plastik atau anu ini mudah lepas Hai yang ini kan dapat batang klep ya batang lebih apalagi ya untuk ini ya ini dikasih batang lep yang sini dikasih oli ya biar bos klepnya tidak oblek ya karena berputar terus yang sini juga dikasih oli di pipir payung klepnya dikasih oli terus digaibat sekur kalau rembesnya banyak pakai yang kors ya yang kasar ini Cuman kalau rembesnya dikit pakai yang fine-fine-fine-fine Hai ini yang lembesnya dikit Terus gimana Mas sebentar ya lu nanti garakannya saya putar ke sini ya putar ke kanan naik turun ketika naik ini saya pencet gurnya terus saya lepaskan biar turun ya gini terus nanti jadi mencetnya posisi klep di atas soalnya ketika mau berputar tuh pasti gini dulu enggak kurang center lah jadi ini di atas dulu pencet berarti enggak jangan cepat ya untuk memutarkan bur ya jangan pecat pol terus pelan-pelan aja kalau pakai burkan nanti tangannya enggak begitu dulu capek ya kalau pakai manual ya Oke nanti saya contohkan nur jadi posisi di atas ini baru di pencet gurnya telah berputar diturunkan ya jangan di pancet terus ya pelan-pelan aja ya mungkin mungkin cukup itu aja ya tips dari saya jangan terlalu lama sekitar 3-5 menit dibersihkan dicek rembase masih rembase bensin enggak atau masih bocor atau tidak jangan lama-lama soalnya nanti setting labnya bisa habis ya atau di klap sini bibirnya bisa habis ya kegerus-terus kalau kelamaan lho Oke semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe tetap saya tetap semangat dan tetap sholat semangat sholat kita baik insya Allah diberitakan lebih baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh